Halo, balik lagi teman-teman untuk video COC Dan tepat sekali disini kita akan umumkan 16 klien yang menuju final Indonesia Kapton Hall 9 Bagaimana? Klien jagoan kalian? Ini ya Intro Ya, langsung saja kita ke papan skor di ronde ke-11 disini Pon melawan SSH, menang oleh SSH Kok Bisul disini kosong Oke, Shinjai melawan Egel TKL Caruban melawan Banteng, menang oleh Caruban Bajue, kalah dari S Kei Ceria, Konjo melawan Pare disini menang oleh Konjo Reok TKL Dan ya, masih ada skor yang belum ditulis oleh admin Oke, langsung saja kita bacakan disini Yang menang, yang win Pon Squad menang, Draw Bugis menang, Bugis menang, Sidrap menang, Sopeng menang, Bulukumba menang, Cendrawasi menang, Wajo menang, Reok TKL, Sasino, Konjo, Ski Ceria, Caruban, Egel TKL, Big Monster, dan SSH Ya, itulah skor di mana ronde ke-11 Dan inilah dia, 4 klan yang menuju ke final Yaitu, Bon, Cendrawasi, Spesial Wajo, dan juga SSH Ya, itulah 4 klan dan masih ada 12 klan lagi ya Yang belum kita sebutkan Oke, sambil berjalan kita akan lihat video recap ronde ke-11 Dan ya, kali ini Banteng melawan Caruban Jaya Ashar menggunakan Golem, Lava, dan Balon 2 Red Spell, 1 Jump Spell, dan 2 Spell Skeleton Tentunya untuk membunuh yang namanya Queen Oke, Jump Spell mengarahkan Golem, dan Queen, dan Baru Waring King menuju ke 2 Eye Defense Tentunya, lain tidak lain Dan 1 Poison untuk menghentikan CC Dan ya, Baru Waring King, Queen bisa masuk ke tengah Dan tepat sekali di situ ya 2 Eye Defense menjadi sasaran tujuan utama Yes, dan wow Letak dari Archer Queen memang sedikit jauh di sini Ya Dan sedikit susah untuk dijangkau menggunakan Golem dan juga Queen Oke, langsung di sini kita lihat Lava dan Balon sudah dikeluarkan Ternyata hanya membawa 2 Lava Hon Oh, 3 ternyata ya Oke, kita lihat di sini Bagaimana cara dibunuhnya Queen Tepat di situ, di atas Queen diberi Red Spell Dan Tepat Spell Skeleton di sini untuk membunuh yang namanya Queen Aman Spell Skeleton di situ, karena tidak ada yang namanya Mortal Ataupun Defense lain yang membunuh Skeleton Dari Spell Keren Good Job Buat Jaya Ashar Mantap Dan Queen belum mengeluarkan ability Balon masih ada Dan sebagai cleaning service di sini ada wizard dan juga balon tentunya Wow Ya Tepat dan Banteng melawan caroban RG86 Good Job Sangat menginspirasi tentunya ini Kokil, keren dan Cara membaca bestnya Ya Wow Ternyata di bagian pojok ternyata masih ada Tesla sepertinya Kita lihat Wow 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 Oke Dan rata di sini Good Job Jaya Ashar Satu Satu Tiga Satu Ya Next Setelah lanjutnya dari Bahair Kosok Empat Banteng Kali ini menggunakan Egg Quick Dan Wow Ternyata delapan Egg Quick Untuk menjebol tembok Dan Menggunakan satu jam spell Perhatikan Empat healer Untuk apa Dan sembilan Witches Wow Ternyata empat healer ini Untuk Archer Queen Archernya Queen Walk Dan Witches dan juga Golem Tidak diberi healer Dan tepat sekali Egg Quick Pertama mengarah Langsung menuju ke Yang namanya Empat Wizard Tower Dan ya Witches Barbaran King Dan Wizard Masuk ke tengah Menuju ke Bangunan CC Menuju ke Queen Dan Archer Queen kita di sini Bukan untuk membunuh CC Tapi hanya untuk Membersihkan bangunan Wow CC nya adalah Baby Dragon Dan Dragon Tidak diberi Poison Tapi Bisa mati Karena di belakangnya hanya Menggunakan Witches dan Wizard Wow Ini ini Keren Keren Ya CC mengarah ke Golem Dan Witches Berhasil membunuh Yang namanya Naga Dan ya Queen juga di sini Dibunuh menggunakan Barbaran King Dan ya Tepat Archer Queen kita di bagian Jam 6 Sangat lambat Sekali di situ ya Karena menghancurkan Defend-Defend yang cukup berbahaya Sangat keras juga di situ Ada Town Hall Ada Tua Tesla Dan ya Sangat disayangkan Witches juga bagian tengah Mati Oke Hanya tersisa Satu jam spell Dan Queen juga belum mengeluarkan Ability Adian Dan bisa kita lihat di situ Di bagian tengah Witches masih cukup banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Witches Tidak ada Golem Tidak ada Barbaran King Dan tidak ada Wizard Dan tepat sekali Skeleton Witches Dengan cepat Masuk ke bagian tengah Dan Ya Mantap Skeletonnya Wow 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 Dan Archer Queen kita disini Bisa Menghancurkan Cannon ya Tepat sekali Empat Witches ini Awet sekali Karena Skeleton yang Dibawa cukup banyak Dan Hanya Defend yang Tidak berbahaya Seperti Archer Tower Dan juga Cannon disini ya Karena hanya Tujuannya Satu Sasaran Bukan Space Atau Area Damagenya Keren Sangat Menginspirasi Bah Bahairan Bahrain Wow Oke Good job buat Banteng dan Caruban Luar biasa sekali Dan Tadi sudah dilihat ya Yang menang yang mana Banteng Kalah Dari Caruban Sekor tipis 59 58 Dan kali ini Empat keren yang menuju Ke final Yaitu EGELTEKL Sopeng Bulu Kumba Dan juga Caruban Ya Selanjutnya Kita lihat Konjo Versus Pare-Pare Konjo menang Dan inilah dia Menggunakan Golem Lava Dan juga Balon Ya Tepat sekali Lagi-lagi bermain aman Menggunakan Golem Lava Dan juga Balon Wow Keren Tentunya Tentunya Sangat Menginspirasi Ya Dua Golem Dikeluarkan disini Menuju kebangunan CC Dan tentunya Untuk menghancurkan Dua Defend Dan Jump Spell Dikeluarkan Tanpa menggunakan Yang namanya Wallbreaker Ya Tepat Golem Bisa masuk Dan Archer Queen Bisa dijangkau Ya Come on Yes Queen bisa mati Dan Golem Bisa menghancurkan Bisa tower Dan Barberan King Disitu Marah Keren Ya Sampai disini Clan kalian Apakah Masuk Ke 16 Besar ini Dan Cepat Dukung Clan kalian Ketik A B Dan kirim ke Dompet sendiri Tepat sekali ya Kalian harus dukung Dengan cara Memberi semangat Dan Patut ya Patut untuk Diberi semangat Karena Ya Ini adalah Sebuah Event Town Hall 9 Dan ini Indonesia Mengatas Namakan Indonesia Ya Tepat sekali Kalian harus Mendukung Karena Indonesia Milik kalian Oke Yes Banyak sekali Balon dan Red Spell Disitu Ya Lavanya Masih ada Keren Good job Sekali Buat 7 CL CLPK Menggunakan Golem Lava Dan juga Balon Ya Buat kalian yang Memiliki Jaguan Silahkan dukung Ataupun Buat Kalian yang Memang Langsung Jadi Pemainnya Harus Lebih Antusias Sekali ya Dan Ya Saya sebagai penonton Disini Sangat Antusias Sekali Melihat Perkembangan Klaser Klaser Indonesia Yang Keren Kokil Dan Edian Mantap Jiwa Oke Selanjutnya Kali ini Dari Mister Gorees 93 Menggunakan 4 Lava Dan juga 13 Balon Wow Ternyata CC nya Adalah Golem Golem Diarahkan Menggunakan Jump spell Menuju Kedua Air Defend Wow Dan Kenapa Disini Membawa 4 Biasanya Seperti Tadi Golem Lava Dan Balon Hanya Menggunakan Dua Golem Ataupun Dua Lava Saja Tapi Kali Ini Membawa 4 Lava Bagaimana Cara Penggunanya Oke Kita lihat Disini CC keluar Dan Archer Queen Barbaran King Bisa Masuk Ketengah Dua Air Defend Bisa Diancurkan Dan Golem Bisa Masuk Ketengah Oke Langsung Ternyata Dikeluarkan Disitu Dua Air Defend Masuk Utuh Dan Defend Defend Yang Berbahaya Disitu Masih Terlihat Strong Bisa Tower Tesla Dan Archer Dan Juga Dua Expo Kenapa Disini Membawa 4 Lava Horn Dan Kita Lihat Disini Letak Dari Archer Queen Susah Dijangkau Dan Belum Bisa Dibunuh Dan 4 Lava Disini Sangat Membantu Sekali Disitu Dan Ya Karena Sebagai Taming 13 Balon Sangat Efektif Untuk Meratakan Base Ini Keren Dan Tersisa Satu Red Spell Saatnya Melawan Archer Queen Disini Archer Queen Akan Dibunuh Menggunakan Ya Tepat Satu Red Spell Dan Satu Spell Skeleton Bershasilkah Membunuh Queen Ya Ternyata Queen Masih Dan Belum Mati Ya Karena Disitu Ada Nama Mortar Tadi Oke Dan Satu Mortar Masih Ada Jadi Skeleton Tidak Terlalu Efektif Kemungkinan Harus Membunuh Dua Spell Skeleton Bisa Dilihat Situ Nyawa Dari Queen Tinggal Sedikit Sekali Dan Ini Tinggal Pecahan Lava Hone Dan Juga Satu Lava Hone Tidak Ada Balon Untuk Bagian Pembersihan Disini Wow Sangat Sangat Berbahaya Dan Queen Sementara Mengarah Ke Lava Pecahan Lava Dengan Mudah Membunuh Queen Etienne Ya Mantap Dan Membawa Goblin Disini Untuk Sebagai Finishing Keren Good job Sekali Buat Gores Dari Konjow Ya Next Selanjutnya Dari Pare Pare Menggunakan Delapan Naga Satu Baby Dragon Dan Kita Lihat Disitu Pembuatan Basenya Empat Air Defend Diletakkan Di Jam Tiga Dengan Kata Lain Bisa Dibunuh Bisa Dihancurkan Menggunakan Cukup Menggunakan Barberang King Dan Queen Dan Beside Disitu Satu Dua Air Defend Bisa Dihancurkan Alhasil Naga Aman Tetapi Ini Saya Bingung Tiga Lighting Dan Juga Dua Equic Tujuannya Buat Apa Oke Kita Lihat Disini Ini Tentunya Membuat Mendebar Debarkan Oke Dikeluarkan Naga Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Baby Dragon Dikeluarkan Dari Jam 6 Wow Ternyata Mau habis Dan CC Apa Ini Apakah CC Tadi Sudah Keluar Belum Ya Mengeluarkan Naga Tentunya Untuk Membunuh Queen Dan Tanpa Diberi Ragebell Wow CC Ternyata Adalah Naga Baby Dragon Bukan Lava sebagai Tameng Disini Ya Langsung Saja Oke Tersisa Satu Ragebell Dan Defend Sudah Mulai Hancur Disitu Wow Expo Tersisa Satu Wizard Tersisa Dua Dan Wow Ternyata Lighting Spell Untuk Menghancurkan Area Barber Ranking Dan Juga Empat Tesla Wow Red Spell Balon Dikeluarkan Ternyata Hanya Untuk Membunuh CC Naga Ya Tepat Wow Ternyata Masih Ada Dua Expo Oke Balon Dikeluarkan Hanya Untuk Menghancurkan Tesla Ya Tepat Tesla Terkena Lighting Hit Boy Tinggal Sedikit Jadi Oleh Balon Langsung Cepat Hancur Ya Sangat Disayangkan Naganya Melenceng Ke arah Jam 12 Karena Disitu Masih Ada Building Atau Bangunan Oke Dan Satu Naga Berjuang Disini Melawan Air Sweeper Dan Diserbu Oleh Dua Expo Dan Juga Satu Archer Tower Hancur Ya Barber Ranking Masih Ada Disitu Mengganggu Juga Disitu Dan Satu Yang Namanya Tesla Disini Cukup Berbahaya Satu Dua Tiga Naga Dan Dua Balon Masih Ada Oke Saatnya Kita Ratakan Base Ini Archer Tower Wizard Tower Dan Mengganggu Sekali Disini Yang Namanya Air Sweeper Oke Oke Tapi Balon Datang Dengan Tempat Polisi India Datang Sangat Tempat Bukan Terlambat Oke Mantap Pare Versus Konjo Pare Pare Selanjutnya Selanjutnya Kita Lihat Oleh Mister Wowok Mister Wowok Wowok 24 Oke Sepertinya Akan dikeluarkan Dari sebelah sini Dari jam 12 Ataupun Jam 1 2 Ya Sebelah kanan Dan kiri Sudah dibersihkan Menggunakan Wizard Ya Tepat 1 2 Golem Sudah dikeluarkan Dan Masih ada Wow 3 Golem Disitu Menggunakan 1 Jam Spell Untuk Mengarahkan Menuju Ketengah Tanpa Harus Menggunakan Wallbreaker Dan Kali Ini Kita Bisa Lihat Disini 1 Lava Dan 10 Balon Sudah Disiapkan Etian Oke Dan Membawa 2 Skeleton Pastinya Untuk Membunuh Queen Queen Harus Dibunuh Karena Queen Terlihat Seperti Air Defend Berjalan Dia Bisa Lari Kesana Kesini Mengejar Lava Oke Tujuan Tidak Lain Menggunakan 3 Golem Ini Seperti Tameng Dan Air Defend 3 Bisa Dihancurkan Menggunakan 3 Golem Semoga Saja Oke Saatnya Mengeluarkan Lava Dan Balon Di Atas Archer Queen Disitu Lava 2 Lava Sementara Queen Mengejar Lava Langsung Dikeluarkan Spell Skeleton Wow Dan Mati Kau Yang Namanya Archer Queen Wow Ternyata Queen Kita Terjebak Oleh Yang Namanya Tembok Dan Ya Satu Air Defend Di bagian Tengah Belum Hancur Tetapi Ya Queen Dengan Tepat Masuk Dan Bisa Menghancurkan Ya Rage Spell Untuk Balon Bisa Tower Dan Tiga Tesla Sementara Tesla Menyerah Ke Golem Aman Sekali Disitu Ya Yang Namanya Balon Keren Sangat Menginspirasi Mister Wowok Luar Biasa Sekali Ya Menggunakan Tiga Golem Lava Dan Juga Balon Edian Ya Good Job Dan Saatnya Bilang Edian Mantap Oke Next Selanjutnya Masih ada Video Kali Ini Dari Kalista Dari BPD Menggunakan Dua Naga Hanya Menggunakan Dua Naga Dan Tiga Lava Hone Tiga Belas Balon Bagaimana Cara Penggunanya Let's Go Ya Minion Dikeluarkan Dari Jam Tujuh Delapan Ya Jam Delapan Ya Dan Bisa Dikeluarkan Ternyata Dua Naga Ini Untuk Membunuh Yang Namanya Queen Apakah Bisa Membunuh CC Oke Dibersihkan Dulu Untuk Kanan Dan Kiri Supaya Naga Tidak Melenceng Oke Baru-baru King Dan Queen Ternyata Dikeluarkan Dari Jam Tujuh Ini Untuk Menghancurkan Satu Air Defense Wow Tujuannya Hanya Untuk Menghancurkan Satu Air Defense Ya CC Nya Adalah Wizard Baby Dragon Wow 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 Ya Dua Naga Dikeluarkan Diantara Town Hall Dan Diberi Red Spell Queen Bisa Mati Bisa Dibunuh Juga CC Dan Archer Queen Kita Ya Tepat Sekali Diserang Oleh Xbow Dan Come on Ability Ya Air Sweeper Bisa Dihancurkan Dan Terus Tiga Air Defense Come on Ya Cara Mengeluarkan Balon terlebih dahulu Keren sekali Dan baru mengeluarkan Lava Horn Ya Karena jaraknya yang cukup jauh Harus mengeluarkan Balon terlebih dahulu Bukan Lava Horn Kalau kalian mengeluarkan Lava Horn terlebih dahulu Lava Horn Kalian pastikan Mati Disitu Ya Dan Balon Sia-sia Oke Keren Buat Kalista Dan Ya Red Spell Memastikan Balon Marah Disitu Ya Wow Bisa Tower Dan Satu Air Event Masih Dan Ya Lava Horn Pecah Dan Satu Lava Horn Masih sebagai Tameng Disitu Ya Untuk Pertahanan Segaligus Penyerangan Hehehe Ya Keren Good Ini sangat Menginspirasi Dari BPD Dan Baru Kali ini Merekam Hasil Pertandingan BPD Oke Finishing Menggunakan Balon Dan Lava Horn Terakhir Belum Pecah Disini Kalau Pecah Ini Lebih Cepat Lagi Untuk Bagian Finishing Ya Kucop Dan Sanya Bilang Edian Mantap Oke Masih Ada Satu Video Yang Lebih Gokil Dan Kita Juga Mempacakan Empat Terakhir Yang Masuk Ke 16 Besar Oke Tidak Sabar Sabar Siapa Empat Clan Yang Menuju Ke 16 Besar Ya BPD Kalah Dan Sopeng Menang 59 Sekarang Serangan Dari Sopeng Reski Hokage Kedua Ya Menggunakan Eggquick Dan juga Dua Jump Spell Dan Satu Respell Menggunakan Witches Dua Golem Sepertinya Jajinya Adalah Golem Dari Arah Mana Mau Dibersihkan Atau Diratakan Ya Ternyata Dari Arah Jam 7 8 Tiga Golem Dikeluarkan Dari Sebelah Situ Dan Aman Sekali Karena Disitu Untuk Menghancurkan Terlebih Dahulu Yang Namanya Wizard Tower Dan Tesla Muncul Empat Tesla Di Karena Dengan Golem Masuk Baru Baru Ranking Masuk Langsung Menuju Ke CC Disitu Wow Wow Keren Ya Dan Dua Jump Spell Dua Jump Spell Untuk Di Area Mana Come on Wow Tanpa Diberi Hill Spell Giant Bomb Disitu Sangat Berbahaya Wow Ya Jump Spell Ketiga Menuju Ke Tentunya Ke Defend Defend Ya Archer Queen Musuh Juga Masih Strong Disitu Dengan Tegaknya Menembak Kanan Kekiri Kekanan Kekiri Kekanan Ya Tepat Dan Bisa Dibunuh Menggunakan Witches Karena Disitu Witches Dan Skeleton Merecohkan Sekali Yang Namanya Queen Yes Tepat Dan Queen Musuh Bisa Dibunuh Menggunakan Witches Saja Ya Dan Jump Spell Terakhir Mengarahkan Golem Menuju Ke Cannon Tepat Sekali Wow 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 Alhasil Cannon Bisa Cannon Menyerang Golem Queen Ternyata Belum Mengeluarkan Ability Wow Keren 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 Golem Ada Berapa Itu Empat Dua BB Golem Dan Juga Satu Golem Atau Dua Tari Oke Sangat Sangat Keren Aksi Dari Glaser Glaser Indonesia Ini Sopeng Wow Ternyata Cannon Di Jam Masih Masih Utuh Belum Dihancurkan Aduh 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 Dan Ya Langsung Queen Mengeluarkan Ability Karena Waktunya Tinggal Sangat Sedikit Wow 17 12 Detik Ya Akhirnya Rata Good Job Etian Dan Kali Ini 16 Klien Sudah Terlihat Jelas Itu Ya Dan Keren Terakhir Adalah Sassino Allstar KC Family Bond Squad Reog TKL Ya Semoga Semakin Seru Indonesia Kapton Hall 9 Silahkan Dukung Kleser Kalian Ataupun Klen Jaguan Kalian Di Indonesia Kapton Hall 9 Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Semoga Bermanfaat Ditunggu Like Dan Comment Dan Subcriber Bye